assalamualaikum apa kabar sobat-sobat kuliner nah kali ini sobat kuliner lagi ada di penggilingan tempatnya di Taman Lansia sob disini banyak banget sobat jajanan di episode-episode sebelumnya kita udah nyobain banyak hal ada kebab ada balungan ada kerang dan lain-lain nah kali ini kita mau nyobain menyeroti Mariam Hana nah ini kalau udah buah nih termasuk jajanan yang rame juga nih sob makanya penasaran banget kita mau nyobain Oke sebelum sobat-sobat nonton videonya jangan lupa yang ini dulu ya sob nah sobat-sobat kuliner sebelum kita jajan kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama penjualnya nih kita kenalan dulu yuk sore Bang sore namanya siapa Bang Anwar Bang Anwar ini jualannya jualan apa Bang roti Mariam roti Mariam roti Mariam itu asli mana sih orang bilang ada yang bilang dari Aceh ya tapi saya juga kurang tahu sih yang jelas ini roti unik banget saya di sini ada rasa apa aja Bang ada rasa original keju coklat coklat itu sama daging oh dari segitu banyak rasa orang-orang rata-rata senangnya yang apa Bang coklat biasanya yang coklat paling laris ya laris coklat berarti kita cobain deh ya kita beli roti coklat sama daging Bang boleh kita boleh nanya-nanya dikit lagi nih makanya boleh boleh silahkan bukanya jam berapa Bang dari jam 3 sampai jam 11 jam 3 sampai jam 11 malam jam 3 sore ya di sini saya ada tips untuk menjaga kesehatan tubuh yaitu salah satunya adalah dengan mengkonsumsi madu amanah 100% madu murni yang diambil dari peternak lebah di Pati Semarang dalam madu ini terkandung tinggi vitamin C serta kandungan mineral kaya lainnya jadi mari kita minum madu oke Sobat Kuliner udah ada nih di depan kita nih roti kana kana atau hana ya dibacanya nah ini tadi dua ini Rp18.000 yang coklat itu Rp8.000 yang daging Rp10.000 nih Sob nah ini biasanya sama temen-temen kantor saya ini dibuat bekel buat ngantor karena kalau katanya kawan-kawan ini ngenyangin banget Pak katanya wah kita cobain sekarang yuk saya juga inget berapa ya satu atau dua kali gitu nyobain roti mariam tapi yang rasa-rasa kayak gini kayaknya belum pernah langsungnya kita cobain nah yang pertama nih Sob nah ini coklat nih Sob ini bentuknya segini nih lihat ya jadi setangan ya gede ya cukup gede ini kalau untuk ukuran Rp8.000 gede banget dan coklatnya tadi pas digoreng itu lumer banget ya nah sekarang ini udah adem nih langsung kita nikmatin yuk packagingnya juga menurut saya bagus ya nih packagingnya ini bisa dibuat lama karena dalamnya ini kertasnya kertas minyak nih ini kertasnya kertas nasi kertas minyak jadi bisa buat di packaging buat jalan-jalan bisa di kantongin efektif efisien saya cobain rasanya sekarang aduh udah ngiler nih karena tadi pas digoreng wangi banget apalagi yang daging Bismillahirrahmanirrahim makan Sob enak ini tebel ya karena dia dipenyet-penyet jadi kalau lihat no tebel banget ini enaknya itu roti mariam itu crunchy karena digoreng digoreng dan dia rotinya itu kan pembuatannya itu digulung-gulung Sob jadi bener-bener padet banget jadi ngenyangin banget nih coklatnya pun enggak pahit kayaknya sih coklatnya itu bukan coklat-coklat kiluan gitu karena kalau coklat kiluan kan kita kalau makan kebanyakan itu pahit banget ya nah kalau ini enggak, ini enak cocok sama rotinya, ini lihat ya nah dia aslinya digulung-gulung gini Sob bikinnya no jadi rotinya ini bikinnya itu digulung-gulung dengan banyak gulungan seperti ini jadi padet banget oke buat sobat-sobat kuliner yang baru mampir ke channel ini jangan lupa ya di subscribe, like dan share agar Sobat-sobat kuliner menjadi bagian dari perkembangan channel Sobat Kuliner nah buat subscriber saya yang lama kalau pada bertanya-tanya kenapa kau bang diganti namanya dari jajanan rakyat ke Sobat Kuliner nah kita melakukan rebranding nih setelah dapat banyak masukan dan kita coba pikirkan masak-masak semoga di nama yang baru ini kita bisa lebih bermanfaat lagi buat Sobat-sobat semua masuk hmm mentep nah sekarang kita cobain yang daging nih sebelumnya minum dulu ya biar rasanya kelihatan beda nah minum dulu Sob, air putih Alhamdulillah Alhamdulillah jadi kalau kita mau bandingkan makanan tuh katanya subscriber tuh pernah ada yang komen minum dulu bang air putih biar yang di mulutnya tuh netral lagi rasanya nah sekarang kita cobain nih yang daging nih Sob eh salah yang daging ini nah ini kalau dikeluarin nih ini wangi banget nih wangi banget nih Sob yang kita makannya gini aja ya sebenarnya itu kalau di tempat asalnya roti mariam itu dimakannya pakai kari jadi dicomot begini nah terus ini nya dicocol nih Sob dikari caos kari terus dimakan cobain nih yang daging Bismillahirrahmanirrahim nah ini berasa karinya malah kayak ada rasa karinya mungkin nyentrang karinya tapi saya belum temukan dagingnya nih oh ini ada dagingnya nih sini nih nih Sobat-sobat bisa lihat ya ini dagingnya nih nih yuk yuk makan lagi Sob Bismillah Bismillah hmm dagingnya empuk rasanya itu rasa kari bumbunya bumbu kari jadi kalau mau roti mariam yang daging ini gak perlu dicelupin ke bumbu kari ini udah rasa karinya nih hmm mantep banget Sob jajanan pinggir jalan sobat-sobat kuliner itu harus coba karena sobat-sobat kuliner nanti bakal nemuin jajanan yang diluar ekspektasi dia murah tapi enak rasanya hmm nah oke Sobat-sobat kuliner terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa di like dan subscribe agar Sobat-sobat kuliner mendapatkan notifikasi dari saya ketika saya mengupload video saksikan terus channel Sobat Kuliner setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jangan lupa see you Assalamualaikum terima kasih